Hai paket asya jadi hari ini kita mau tes gear baru pada Tamiya yang kemarin ya yang tentunya bernama Roblox ya Roblox nih jadi kita akan coba mencoba gear baru pada Tamiya tersebut kita panggil saja Tamiya Roblox nya bukan Roblox ya wadah lancar banget ya ya wadah lancar banget kenapa bisa lancar ya karena girnya udah aku tanggal udah aku lepasin ya kita coba buka ya kita coba buka gitu temen-temen ya coba kalian lihat udah hampa disini udah kosong ya makanya dia lancar bet ya kita panggil channel sebenarnya ini mau gua konten selanjutnya sih untuk eh gear ini sih karena ada dinamo anak setan-setan-setan merah pokoknya kalau di shopee kalian pasti temu itu dinamo setan ya setan merah ya untuk nggak iblis merah ya Oke kita langsung panggil saja sah iya ini adalah titik motoriknya ya Tentunya 4200 m420 RPM ya Wow mana sih aku lihat-lihat di itunya katanya sekitar 70 RPM nya 70 gila ngayal ini pasti ngayal nih harganya ini sangat murah gitu teman-teman aku bocorin aja langsung di video ini harganya 10.000 ya sebenarnya yang lebih bagus itu ada yang sampai 100.000 gitu teman-teman untuk satu dinamo ya karena dinamo dan dinamo yang yang bagus itu biasanya itu dirakit sendiri namanya dinamo lilitan ya lilitan ya ya di sini nggak ada percobaan ya gitu teman-teman tidak ada aku coba sebelumnya karena lihat sendiri ini masih tersegel rapi belum ada terbuka sama sekali ya ya kita buka aja deh daripada panjang lebar aduh dimana ini bukanya gitu teman-teman sini ya 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 terbuka dong segelnya ya eh bukan di sini dong dimana dong jadi dimana ya 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 sebelah sini kah sini ya teman-teman kayaknya ini kepotong nggak lah ntar ya potong nih teman-teman shit men lihat ini tangan nih potong aja jangan dibuat ribet gitu kan dodolnya aku buat ribet tapi nggak bagus lagi jadi bentuknya nah sebenarnya kita mau ambil ini doang sih ini sebenarnya gitu teman-teman gernya doang karena kita mau tes a run dari temnya yang kemarin ya harga 17.000 kalau nggak bisa juga jadi kita next episode nya kita beli Magnum Cyber atau apa tuh giganto pistole gitu kan kau kira One Piece giganto pistole oke kita langsung aja buka gitu teman-teman mengas-mengas ini aduh orang gendut itu cepat mengasnya gitu teman-teman ya oke kita pakai ini dulu gear bawahnya gitu di rodanya ini lepasin dulu ya ntar iya jadi video ini gagal gitu teman-teman kalian bisa lihat ini ini teman-teman di sini dingkit bawah ini dekat roda dekat bearingnya itu nggak sama lurus ya kita lepasin dulu bearingnya biar kalian lihat ini tuh nggak masuk gitu teman-teman teman-teman untuk gearnya ya memang ini mungkin cocoknya dengan stasis eh apa ya stasis super one yang ori ya untuk gearnya ini gearnya ori sayangnya kayaknya gitu teman-teman dari bentuknya hahaha jadi video ini teteh gagal ya ya tidak apa-apa ya teman-teman namanya percobaan percobaan memang seperti itu pasti ada gagal pasti ada berhasilnya mana tadi oh ini bearingnya jadi video kali ini hah mana gua udah rusakin itu ya itu teman-teman ini jadi jelek aku buat kayak gitu tadi biar cepet dan berharap video ini lebih bagus dari video sebelumnya tapi ternyata tidak jadi gagal dong iya dong hahaha jadi video kali ini gagal ya terpaksa mungkin aku beli stasis f1 yang ori atau oh kayaknya coba kita beli ee tamiya yang original siapa tahu untuk gear yang ini masuk oke ternyata ini lebih rendah gitu teman-teman terus stasis super 1 yang ini oke guys mungkin batas ini aja terima kasih semuanya udah mau mampir videonya gagal sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax